Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama Cuplis Motor Channel oke semoga sedulur subscriber semuanya diberikan panjang umur sehat dan rezekinya lancar oke kali ini kita kedatangan Yamaha Mio G Mio GT ya bro nah ini kendalanya motor ini itu motornya itu hidup tapi gak mau jalan gitu bro oke sekarang kita coba ya kita coba hidupkan mesinnya nah ini tuh ini sudah hidup ya mesinnya ya bro kita geber gasnya nah roda belakangnya itu tidak mau mutar sama sekali oke sekarang kita kita mau analisa apa penyebabnya kita simak ya bro oke tapi sebelum itu sambil menyimak sambil like video ini dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video-video saya yang terbaru mengenai seputar dunia otomotif dan trik perbaikan sepeda motor lainnya oke kalau sudah subscribe kita ke tutorialnya yuk sekarang kita mau bontar untuk CVT nya ya nanti kita analisa apakah pandelnya itu putus atau gimana nanti nanti kita bisa perlihatkan ke teman-teman semuanya agar tidak detail paham ya bro mungkin teman-teman semuanya mengalami motornya seperti ini jangan panik ya bro itu biasanya adat-adat pandelnya itu kadang putus atau rollernya itu tidak kusi gitu atau selip gitu oke sekarang kita mau bongkar dan nanti kita lihat apa penyebabnya kita bongkar dulu yuk selamat menikmati nah oke bro sekarang sudah terbongkar dan faktor utamanya motor tidak mau jalan mesin hidup tapi tidak mau jalan untuk metik ya bro itu pandelnya itu putus bro ini bro pandel putus ya bro oke nanti kita bongkar buka untuk poli depan ini dan kita bongkar ini juga nanti kita cek rollernya masih aman atau tidak kalau masih aman kita ganti fun bellnya saja ya bro dan dan kode fun bell untuk yamaha miogite ini bro 54T ya bro e764100 ini untuk ini untuk meogite oke kita bongkar dan nanti kita ganti pandel yang baru nah oke bro ini kita bisa lihat ya untuk rollernya itu sudah peyang ya bro sudah pada peyang dan roller ini nanti kita ganti ya bro nanti kita ganti rollernya dan fun bellnya tadi kita ganti yang baru dan yang ori oke nah oke kita cek untuk bagian puli belakangnya ya bro kalau ini ada kocak atau gojakan ya di pahal bambunya ini dan juga untuk penutupnya ini ya bro penutup ini bro yang di dalam ini kalau sudah rusak itu mengakibatkan kemiringan ya bro kemiringan dan akibatnya itu bisa merusak fun bell itu hingga putus kalau kita mengganti fun bell kalau kita mengganti fun bell kita harus cek untuk bagian sini ya dengan sini kita cek kalau ada lubangan atau rusak ya harus kita ganti untuk penutup apa ini penutup penjolan ya bro penjolan untuk menurutkan seperti ini ini kan bisa naik turun ya gitu jadi kalau ini rusak kita harus ganti kalau tidak ganti walaupun kita sudah ganti fun bell yang baru itu tidak lama akan putus kembali jadi usahakan untuk mengecek secara keseluruhan apabila terjadi fun bell itu putus nanti biar lebih awet dan lebih aman gitu bro oke bisa dipaham sampai sini ya bro kita cek ini sudah aman tidak ada masalah di bagian CVT belakangnya atau kulit belakangnya ini aman jadi faktor faktor putusnya fun bell nah itu putusnya fun bell itu dikarenakan usia gitu dikarenakan usia jadi kita wajib servis bertala agar performa motor kita itu lebih jauh gitu tuh jadi lebih aman ketika dikendarai walaupun kita di desa itu diwajibkan atau diwajibkan untuk servis servis bertala jadi ketika kita buat perjalanan jauh itu aman gitu bro tidak ada kendala atau putus di jalan oke oke seperti biasa kalau kita kocak seperti ini ya kalau ini kocak ini mengakibatkan suara letek-letek kita ganjal pakai kaleng bekas ya seperti ini kita potong kecil-kecil supaya masuk di celah-celah ini bro seperti ini ya bro kita potong sudah kita siapkan kita ganjal ya bro oke cara ganjalnya itu sudah ada di video saya yang dulu ya bro cek di video saya yang dulu tentang CVT kempetek ya bro itu caranya kita ganjal seperti ini pakai kaleng bekas ya bro oke nah ini bro yang ini belum kita ganjal ya itu terlalu longgar ya bro tapi yang ini sudah kita ganjal dan rapat sekali nah jadi suaranya itu bisa halus dan tidak kemerecek lagi itu kelecek-lecek lagi itu kita ganjal ya kita pukul pukul-pukul ya sudah kenceng sekali ya bro sekarang kita mau rakit dan ini kita ganti pampil yamaha ya cara kejap ini untuk roller-nya roller-nya itu itu sama Mio Mio lama oke cara masangnya di base ya bro seperti ini tinggal kita masukkan di base ya nah kode pandelnya ya bro itu 54 PE 7641 untuk Mio GT Mio J itu sama ya itu kita memakai Yamaha ya bro ini oke sekarang kita mau rakit dan lihat hasilnya nanti ya bro oke sekarang sudah terpasang rapi dan kita coba sudah hidupkan untuk mesin ya bro nah suara CVT-nya itu halus sekali bro karena sudah kita ganjal pakai kaleng dikasih suaranya itu halus sekali nah kita keber lagi ya nah oke bro cuma ini yang bisa saya bagi ke teman-teman semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like komen share ke sosial-sosial media teman-teman semua agar ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua salam sehat salam sukses dan terus berkarya salam dari kami Cuklis Motor Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di video-video dan trik-trik perbaikan sepeda motor selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati